Menyusui, ekseklusif, anaknya sampai 6 tahun, 7 tahun. Kau sudah 15 tahun, jangan! Maknya kia-kia. Elemen buruh yang gelar unjuk rasa di depan patung kuda Monas Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kami 10 Agustus 2023, memasang sepanduk besar. Sepanduk besar pertama itu ada foto pejabat negara, seperti Presiden Jokowi Dodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, Ketua MK Anwar Usman. Sepanduk kedua berisikan foto Pementeri BUMN Erick Thohir dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sepanduk Jokowi bersama Puan bertuliskan cabut Undang-Undang Omni Baslau, mereka pengawal setia Undang-Undang Omni Baslau Cipta Kerja dan Kesehatan. Sepanduk Erick Thohir dan Luhut Binsar bertuliskan, Kami ingat terus, perampok triliunan rupiah uang rakyat lewat bisnis PCR COVID-19. Siap-siaplah kalian diborgil. Negara bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat, tapi karena korupsi pejabat. Sebelumnya, Egi Sujana hadir di tengah-tengah masa asli unjuk rasa elemen buru di Patung Kuda Monas, Kecepatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023 siang. Ia didampingi oleh mantan Menko Bidang Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli. Egi mengatakan dirinya hadir untuk penyuarakan agar Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut Omni Baslau. Terima kasih. Jokowi dengan hormat, cabutlah undang-undang Wabli Baslau ini. Kalau Anda tidak cabut, maka nanti Allah cabut kekuasaanmu. Itu aja komentarnya, gak usah banyak-banyak. Jadi cabut Uda Baslau, kalau tidak dicabut, Allah akan cabut kekuasaanmu Jokowi. Kalau misalkan tutup tangga di kabel Jokowi, Ya Allah yang cabut dan apakah dengan gerakan masa atau dengan cara alami yang Allah ciptakan. Kalau Jokowi sendiri.